Intro Timnas U23 Indonesia sudah satu kaki keputaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pertandingan Timnas U23 Indonesia melawan Turkmenistan akan perebutan satu tiket memastikan diri bermain di Qatar tahun depan. Menghadapi pertandingan terakhir itu, pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Taeyong tetap menargetkan kemenangan melawan Turkmenistan. Padahal hasil imbang saja sudah cukup memastikan Garuda muda lolos mengingat unggul agresivitas gol. Ini karena Timnas U23 Indonesia baru saja panen gol saat mengalahkan Taiwan dengan skor amat telah. 9 sel di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 9-9 2023, malam WIB. Kesembilan gol Timnas U23 Indonesia dicetak oleh Brace Marcelino Ferdinand. Kemudian sisanya lesakan Rafael Struik, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, Rio Fahmi, Elkan Bagot, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan. Dengan pembantaian ini, Timnas U23 Indonesia langsung menguasai kelasemen grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan 3 poin. Unggul jumlah gol ini sekaligus menggeser Turkmenistan ke posisi kedua. Kini, peluang Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U23 2024 sebagai juara grup K sangat terbuka lebar. Sebab, Garuda Muda hanya butuh hasil imbang saat melawan Turkmenistan untuk menjadi juara grup. Jika imbang, Indonesia dan Turkmenistan akan punya poin sama 4. Head to head keduanya juga sama karena skor imbang. Namun, Timnas U23 Indonesia dipastikan bakal menjadi juara grup K dengan keunggulan selisih 5 gol dari Turkmenistan. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia berhasil menang lebih besar atas Taiwan. Jika imbang, Indonesia dan Turkmenistan akan punya poin sama 4. Head to head keduanya juga sama karena skor imbang. Namun, Timnas U23 Indonesia dipastikan bakal menjadi juara grup K dengan keunggulan selisih 5 gol dari Turkmenistan. Pasalnya, Timnas Indonesia berhasil menang lebih besar atas Taiwan. Kendati demikian, Shin Tae-yong tidak mau ambil risiko. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap menuntut timnya mengincar kemenangan saat melawan Turkmenistan. Kami menang besar melawan Taiwan dan itu layak dipuji serta diberikan tepuk tangan. Tapi mulai besok, kami harus fokus menyiapkan pertandingan selanjutnya, ujar Shin Tae-yong. Dikutip dari calon Garuda Tim. Saya tegaskan ke pemain bahwa laga malam tadi kami yakin menang. Namun jangan pernah lengah terhadap lawan mau itu kuat atau tidak, imbuhnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengapresiasi kinerja apik anak asuhnya. Dua juga yakin Pratama Arhan dan kawan-kawan akan meraih hasil lebih baik saat melawan Turkmenistan nantinya. Saya senang karena para pemain mengerti dan bisa menunjukkan permainan terbaiknya hari ini, puji Shin Tae-yong. Saya juga sangat yakin tim ini akan bermain lebih baik ketimbang hari ini, tutupnya. Timnas U23. Indonesia akan menjalani pertandingan terakhir di grup K melawan Turkmenistan. Laga itu sendiri akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 12.09.2023. Pukul 19.00 Mawadidawibay.